Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berdoa dapat diakhiri Ya teman-teman semua ini adalah pertemuan terakhir Pertemuan terakhir itu di kelas manapun Kalau bukan kondisi Covenant itu Menjadi hal istimewa sebenarnya Tapi kita tetap Tidak boleh kehilangan keistimewaan itu Mari kita buat hal ini istimewa Nah tetapi Tetapi karena masih ada Bagian dari Apa namanya matakulah kita Bagian sub bagian Yang belum kita bahas Yang belum itu adalah Angsuran PPH pasal 25 Kalau kelas 425 berbeda Mohon maaf Memang kami belum bahas PPH pasal 4 Angsuran PPH pasal 25 Belum dibahas secara Detil Baik Saya akan mulai dari Mana ya Nah ini File Angsuran PPH pasal 25 itu baru kemarin Yang saya unggah di Ini sebenarnya Sebenarnya adalah Pembahasannya sama dengan ketika kita membahas Angsuran PPH pasal 25 di OP Nah Nah berpikirnya sebelum masuk lebih detil Nah berpikirnya kayak gini Atau saya Membuat cerita dulu Khawatir kalian salah paham Karena di kelas Kita yang Yang sampai dengan Meet itu adalah pakai WA Saya heran sekali Kalian dikasih pelajaran pakai WA Aku ngerti gitu ya Luar biasa ya Kalau kelas 425 Dia live terus Kalau kalian itu Pakai WA Dan masih ada nilainya bagus ya Kalau nilainya jelas-jelas itu Wajar ya Wajar lah Kalau nilainya bagus-bagus Sekolah Tidak wajar Artinya luar biasa Jadi kalau Kurang-kurang itu Tahun saya kurang Itu biasa Jadi gini Pada saat kita masukkan SPT tahunan Dalam hal ini PPH badan Masukkan SPT tahunan PPH badan Itu Kita akan menghitung kurang bayar Terakhirnya lah PPH kurang bayar Selesai Tetapi Ada tetapinya Itu ternyata belum selesai Jadi pas kita masukkan SPT tahunan PPH badan 2019 Atau OP juga sama Kita masukkan SPT tahunan 2019 Kita telah berhasil Menghitung PPH kurang bayar Atau lebih bayar Seperti struktur yang Saya sampaikan Di Di Slider sebelumnya Cara menghitungnya Dimulai dari Pemisian itu fiskal Kemudian kurang Komisasi kerugian Dan setelah sampai PPH kurang Atau lebih bayar Bisa juga nihil Nah Setelah itu Ternyata di SPT itu Juga Ada barisan Kalau di SPT Tuhanan badan Itu di Saya tunjukkan saja Saya tunjukkan saja Saya belum mulai Set screen ya Saya tunjukkan saja Nah Sorry Nah ini Jadi begitu kita selesai Isi SPT tahunan PPH badan Ini induknya Terakhirnya itu Adalah Di Nomor 11 Ini suruh Terakhirnya Berapa PPH kurang Lebih bayar Nah Di halaman berikutnya Masih induk Tetapi halaman kedua Itu disebutkan Eh kamu Masih pajak badan Berapakah Angsuran PPH Pasal 25 Yang Berapa Angsuran PPH Pasal 25 Di tahun Pajak berikutnya Yaitu tahun Pajak 2020 Nah Serah kursi ini Jadi Intinya Kalau kita masukin SPT Selain hitung kurang bayar Atau lebih bayarnya Kita juga diminta Menghitung Berapa Angsuran Pasal 25 Yang akan kita bayar Setelah kita masukin SPT-nya SPT ini Pergulanya berapa Ini caranya Seperti ini Jadi kita sebenarnya Membahas ini Cuma karena Saya pakai pendekatan Tidak harus samaran SPT lah ya Yang penting Poin-poinnya Mendekati Jadi kita sebenarnya Membahas ini Itu adalah Cerita tentang Aturan PPH Pasal 25 Jangan keliru Dengan Pasal 25 Yang merupakan Kredit pajak Yang merupakan Kredit pajak Tahun tersebut Nah Letak PPH Pasal 25 Yang menjadi Kredit pajak Tahun tersebut Adalah di sini Sebentar Nih Di Induk Ya Ini Kita berjalan Tahun Tahun 2016 Pasal 25 Itu ada di sini Nah Di sini Menjadi kredit pajak Di tahun Maksudnya adalah Di SPT tahun Tahun 2016 Kita identifikasi Berapa Arsuan masa 25 Yang telah dibayar Di tahun tersebut Yang di tahun tersebut Telah dibayar Telah dibayar Ya Yang sudah dibayar Itu menjadi kredit pajak Nah Yang kita bahas Seperti mana Kali ini Adalah Di 2020 Setelah Itu Pasal 25 Pajak Itu Maksud saya Seperti itu Biar kita Bikin dengan bahasa Yang sama Oke Mari kita lihat Menghitung Pasal 25 Selalu WL Kesepan Bahwa sebenarnya Kita bicara Kewajiban pajak Di tahun depan Di tahun Tahun Depan Maka Maka yang digunakan Sesuatu yang akan terjadi Tahun depan Nala berpikirnya adalah Sesuatu yang terjadi Di tahun depan Kesama dengan Tahun sebelumnya Maka Menghitung Angsuran PPH Pasal 25 Tahun 2020 Itu Menggunakan Data Tahun 2019 Karena Kita asumsikan Tahun depan Sama dengan Tahun sekarang Kecuali Ada hal-hal Yang memang Pasti tidak terjadi Lagi di tahun depan Pasti atau Hampir pasti Atau Besar kemungkinan Tidak terjadi Di tahun depan Contohnya Jadi ini Ini bicara Setelah prinsip Ngitung PPH Pasal 25 Badan Itu sama dengan OP Jadi Aturan-aturan di OP Juga berlaku juga Tidak terjadi Yang secara ringkas Yang secara ringkas adalah Yang tidak akan terjadi Lagi di tahun depan Tentu saja Ini kita bicara Yang tidak final Tidak final Tidak Bukan BOP Tidak final Dan B Bukan Bukan Opsip Bajak Jadi Penghasilan itu Yang tidak terjadi Lagi di tahun depan Contohnya adalah UTX kemarin adalah Kalau Salah itu Ada orang Ini Terus berhenti Nah tahun depan Berarti kan Tidak mungkin Dia punya penghasilan Dari pekerjaan Maka penghasilan Pekerjaan tahun ini Bagi tahun depan Penghasilan pekerjaan Tahun ini Bagi tahun depan Itulah penghasilan Tidak teratur Gitu Jadi sesuatu yang Tidak akan Terjadi lagi Di tahun depan Atau mungkin Ada kredit pajak Tidak teratur Jadi Kredit pajak Terjadi Di tahun ini Terjadi di tahun ini Menjadi Pengurang pajak Pengurang PPH Terutang Atau kredit pajak Tetapi tahun depan Tidak terjadi lagi Maka Di tahun depan Dalam rangka Menghitung Angsuran PPH Pasal 25 Itu Harus dibuang Atau Nah Ada satu lagi Karena di PPH OP Kita tidak membahas Kompensasi kerugian Maka kita bahas Di sini Ternyata Kalau kita yakin Atau dari hitungan Perti ketahuan Pasti bahwa Tahun depan Akan ada Tahun depan Akan mendapat Kompensasi kerugian Dari peristiwa tahun ini Atau tahun-tahun sebelumnya Selama menjaga Waktunya 5 tahun Maka berarti Tahun depan Juga harus dikurangi Dengan komensasi kerugian Yang akan terjadi Di tahun depan Jadi hati-hati Komensasi kerugian Di tahun depan Itu adalah Sejumlah Yang memang akan Dikomensasi kerugian Tahun depan Sudah pakai tarif yang sama Tetapi kalau berbeda Berarti tarifnya juga Memakai hal yang berbeda Nah Untuk tahun 2020 Tarif BPH Badan Itu ternyata berbeda Dengan tahun 2019 Tahun 2019 Tarifnya adalah 25% Yang paling single rate Tapi yang Tanpa diskon Tanpa fasilitas 20% Tarif 2020 Untuk Tahun pajak 2020 Dan 2021 Itu adalah 22% Nah Jadi Dua tahun itu Artinya Sederhananya Karena kita bicara Tahunnya Tahun depan Tahunnya Tahunnya Tahun 2020 Maka 20% aja Nanti kalau pas Sudah sampai ke 20% Itu tahun Tahunnya Tahun 2022 Itu nanti saja Nanti kalian sudah kerja Sekarang Terdekatnya adalah Tahun 2020 Ini Menggunakan 22% Maka Kalau Tahun depan Itu adalah 22% Maka Ketika menghitung SPT tahunan PPH Menghitung Kurang bayarnya Atau PPH terutama Tahun 2019 Itu tetap 25% Ya ingat ya Ketika menghitung SPT tahunan PPH Tahun 2019 Di item PPH terutama Itu Menggunakan 2% Menghitung Angsuran PPH 25 tahun Pajak 2020 Nah Dibalangkan Kalau harus menghitung PPH terutama Dulu Itu tetap Seperti itu Kalian harus cermati Itu Nah Memang 25% Di tahun 2019 Menjadi 22% Di tahun 2020 Masih berlaku Hal yang lain Kalau ada Masuk ke Perusahaan itu Masuk Mendapatkan Fasilitas Pasal 31E Yaitu yang Mendapatkan Diskon 50% Dalam Tara petik Ya Mengurang 50% Maka Kalau 25% Menjadi 12% 12% Ada juga Dalam Kondisi Sebuah Perusahaan Menjadi 28% Tetapi Tidak Lebih Tidak Tidak Tahun 2020 Menjadi 22% Untuk Yang Maka Tidak Dapat Dulu Fasilitas Kenanya Adalah Tidak 10% Untuk Yang Fasilitas Jadi Menyesua Jadi Kalian Persen Pengurangnya Bagaimana Kalau Yang Pengurang Satu lagi Sebenarnya Berarti Yang 25 Menjadi 12 Setengah Kalau Yang Di Bursa Yang Bursa Memang Tahun 2020 Berbeda Aturannya Kalau Di Undang PPH Menyebutkan Pengurangnya 5% Tetapi Kemudian Di Perpunya Mengatakan Pengurangnya 3% Jadi Dulu 28% Tapi Listing Di Bursa Dan Perseratan Perseratan Itu Menjadi Kurangnya 5% Menjadi 20% Sekarang Dari 22% Kurangnya 3% 19% Jadi Tetap Lebih Rendahan Sekarang Walaupun Pengurangannya Pengurangannya Lebih tinggi Yang Dulu Jadi RF-nya Nanti Ditang 2020 22% Tapi Pengurangnya 3% Untuk Pengurang Listing Di Bursa Dengan Perseratan Tertentu Itu Menjadi 19% Atau Kalau Dia Mendapat Fasilitas Penuh Jadi Omsetnya Tidak Lebih Dari 4,8 Itu Kenanya Adalah Kalau Dulu 20 12% Dulu Sekarang Jadi 11% Atau Untuk Omsetnya Itu Tengah Tengah Lebih Dari 4,8 Tetapi Tidak Lebih Dari 50 Sebagian Adalah 11% Sebagian Adalah 22% Untuk Tahun 2020 Tahun Dulu Kenanya Sebagian 12 6% Sebagian 25% Seperti Itu Variasinya Nah Untuk Belajar Ini Belajar Ini Afran Bepasar 25 Kita Mulai Dari Hal Yang Jadi Banyak Sekali Variasi Dalam Penyelitahan Afran Bepasar 25 Ini Saya Batasi Untuk Selain Wajib Baca Baru Selain Bank BUMN BUMD Perusahaan Masuk Perusahaan Dan sebagainya BPR Lain Pokoknya Ini Yang rumit Kita Lewati OPPT 0,75% Kita Lewati Kita Sudah Bicara Ini Kita Bicara Yang Simpel Biasa Selain Yang Ini Kalau Wajib Baru Bagaimana 0 Ini Itu Tidak Masuk Dalam Bahasa Kita Bicara Ini Perusahaan Selain Itu Perusahaan Biasa Perusahaan Dagang Perusahaan Jasa Ilustrasi Pertama Ini Perusahaan Yang Memiliki Penghasilan Penghasilannya Semuanya Teratur Semuanya Teratur Dari Usaha Tidak Ada Yang Tidak Teratur Tidak Teratur Contohnya Tadi Dia dapat Menerima Penghasilannya Ini Perusahaan Tidak Teratur Ini Ada Alat Kita Sihakkan Sambil Kita Nunggu Produksi Itu Penghasilannya Tidak Teratur Bukan Dari Usahanya Usaha Utamanya Misalkan Jualan Baik Jualan Inventory Maksud saya Karena Inventory Itu Adalah Yang Menghasilkan Penerimaan Penghasilan Dapatan Aset tetap Itu Menjenerate Revenue Juga Berperan Dalam Menjenerate Revenue Tapi Kalau Aset tetap Dijual Itu Menjadi Penghasilan Tidak Teratur Atau Penghasilan Lain Mari Kita Lihat Kondisi Pertama Ini Semuanya Penghasilannya Bersifat Teratur Hati-hati Dalam Membaca Ini Konteksnya Ini Ternyata Tahun 2017 Besarnya PPH Pasal 25 Dalam Tahun Pajak Tahun Berjalan Sama Dengan PPH Cara Hitung PPH Terutang Menurut SPT Tahun PPH Terutang Menurut SPT Tahun Pajak Yang Lalu Dikurangin Dengan Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Pihak Lain Itu PPH 22 23 24 Baru Dibagi 12 Kalau Struktur Saya Ini PPH Yang Harus Dibayar Sendiri Oke Mari Kita Lihat Ini Konteksnya Tahun 2017 Tahun 2017 Perusahaan Di SPT Dia Cantumkan Informasi Seperti Ini Peredaran Usahanya 60 Miliar Berarti Dia Pasti Kenanya Tarif 25% Karena Tahun 2017 Lalu Penghasilan Itu Fiskal Ini Berarti Keuntungan Menurut Pajak Labah Fiskalnya 800 Juta Kompensasi Kerugian Dari tahun Lalu Tidak Ada Alas Nol Maka Penghasilan Kena Pajaknya Menjadi 800 Juta PPH Terutannya Adalah Tarif Kalikan Penghasilan Kena Pajak Tarif Kita Sebut 25% Karena Tahun Pajaknya 2017 Dan Peredaran Usahanya Sudah Melebih 50 Miliar Maka Langsung Full PPH PPH Tertanya 25% Kalikan 800 Juta Sama 200 Juta Kredit Pajaknya Ada 2 Pasal 22 Dan Pasal 23 Seperti ini Maka Total Kredit Pajak 110 PPH Yang Harus Dibayar Sendiri 900 Pasal 25 Yang Harus Dibayar 300 Juta Eh 30 Juta Maaf 30 Juta Dari mana Itu yang telah Dibayar PPH Yang telah Dibayar 30 Juta Kemudian Telah Yang jadi Kredit Pajak Maka PPH Kurang Lebih Bayarnya Adalah 90 Kurang 30 Sama Dengan 60 Maksudnya Adalah Ini Kenapa Susunannya Kayak Gini Enggak Langsung Kredit Pajaknya PPH 22 23 25 Agar Nanti Kalau Ternyata Penghasilannya Teratur Semua Menghitung Angsuran PPH Pasal 25 Ternyata Tinggal Yang Ini Dibagi 12 Tepat Maksudnya Langsung Di Cluster Akun Ini Yang Dibagi 12 Jadi Setelah Isi SPT Tahunan Sampai Ketemu Kurang Lebih Bayarnya Ini Kurang 60 Juta Maka Menghitung Angsuran Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya Adalah Kalau Tidak Dalam Konteks SPT Kita Langsung Ketahuan 90 Juta Berarti Yang Bukan Kurang Bayarnya Yang Dibagi 12 Tetapi Yang Harus Dibayar Sendiri Yaitu PPH Terhutang Kurangi Kronit Paca Yang Poput Poput Ingat Ini Konteksnya Adalah Penghasilannya Teratur Semua Kalau Teratur Semua Tinggal Angka Ini Dibagi 12 Tak Lagi Konteksnya Tahun 2017 Dalam Rangka Menghitung Tahun 2018 Ini Akan Berbeda Ketika SPT Tahunannya Ini Adalah SPT Tahun 2019 Dan Menghitung Apa Namanya Angsuran Di Tahun 2020 Bagaimana Bedanya Lihat Di bawah Yang Nomor Empat Nah Ini Ini Konteksnya Adalah Jika Nomor Satu Tadi Diubah Konteksnya Ternyata SPT Kita Lagi Menghitung PPH Kurang Bayar Tahun 2019 Maka Terakhir Menghitung Kurang Bayar 2019 Kita Menghitung Angsuran Yang harus Dibayar Perban Di Tahun 2020 Kita Lihat Bedanya Dimana SPT Tahun 2019 Seperti Ini Kurang Bayar 60 Juta Sama Cuma Bisa Tahunnya Kurang Bayar 60 Juta Cuma Tahun Tahun 2017 Di Sini Kita Ganti Andaikan Itu Menjadi SPT Tahun 2019 Andaikan Tahun 2019 Ternyata Seperti Ini Lalu SPT Disampaikan 30 April 2020 Pada Saat Menyampaikan SPT Tersebut Di 30 April 2020 Perusahaan Langsung Menghidupi Angsuran Yang harus Dibayar Setiap Bulan Di Tahun 2020 Maka Kita Sudah Tidak Boleh Lagi Dengan Cara Membagi 90 Dibagi 12 Kenapa Karena PPH Terutan Tahun 2020 Menjadi Berubah Bukan 25% Tetapi 22% Maka Kita Untung Ulang Dulu Ternyata Penghasilan Fiskalnya Tahun 2020 Kamu Kira-kira Tahun 2020 Penghasilan Fiskal Berapa Kita Tahun Depan Dapat Berapa Saya Tahun Lalu Penghasilan 1 Miliar Dari PNS Mungkin Tahun Ini Mungkin Bisa 3 Miliar Tahun Depan 10 Miliar Setahun Nanti Lama-lama Sebagi Sebagi Sebaginya Ini doa Ditanya Tahun Depan Kamu akan Berapa Penghasilan Fiskalnya Karena Ini Ternyata Di tahun 2019 Itu Semuanya Penghasilan Teratur Sudahlah Jawabannya Sama Tahun 2019 Pak Oke Berarti Angka Penghasilan Fiskal Tahun 2019 Dibawa Kesini Sama 800 Juta Oke Kemudian Tahun 2020 Kamu ada Komunisasi Kerugian Apa Enggak Yang Yang Dibawa Dari Tahun Sebelumnya Enggak ada Oke Berarti Nol Ingat ya Pas Enggak ada Ini kasusnya Bukan Berarti Satu Nol Ini Saat Enggak ada Berarti Ada Kondisi Mungkin Pada Saat Kita Menghitung SPT Tahunan PPH Tahun 2020 Ternyata Ada Komunisasi Kerugian Dari Tahun Sebelumnya Yang Akan Terjadi Ata Akan Dikomunisasi Di Tahun 2020 Kalau Ada Ditulis Disitu Ini Tidak ada Berarti Penghasilan Penghasilan Kena Pancatnya Berapa Tetap 800 Juta Nah Kemudian Penghasilan Kena Pancatnya 800 Juta Sama Tahun 2019 Terus PPH Terutang Ruban Tarif Maka Tidak Lagi Kalikan 25% Kalau Di SPT 2019 Itu Pada Saat Penghitungan PPH Terutang Ada Kalikan 26% Disini Dikalikannya 22% Kali 800 Sama Dengan 176 Itu Bedanya Jadi Pajaknya Gimana Pajaknya 110 Kalau Di Tahun Sebelumnya 110 Juga Karena Semuanya Teratur Oke Berarti Dikonarkan Hal yang Sama 10 Maka PPH Yang harus Dibayar Sendiri Atau Kita Boleh Menyebutnya Dasar Angsuran PPH Pasal 25 Menjadi 66 Juta Kalau Dulu Kan Segini 90 Juta Sekarang 66 Juta 66 Juta Dibagi 12 Sama Dengan 5 Setengah Juta Jadi Dengan Pergantian Tarif Ternyata Angsuran Kita Tahun 2020 Menjadi 5 Setengah Juta Bandingkan Dengan Ketika Tidak Tidak Terjadi Perubahan Tarif Itu 7 Setengah Juta Ternyata Ketika Tarif Turun Ternyata Kewajiban Kita Perbulan Juga Menjadi Turun Menjadi 5 Setengah Juta Oke Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Dikonfirmasi Silahkan Silahkan Tadi ada Yang Mau Tanya Belum ada Oke Kalau belum ada Saya lanjutkan Ini Konteksnya Adalah Semua Penghasilan Itu Teratur Sekarang Kita Lihat Konteks Berikutnya Ternyata Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Ada Penghasilan Yang Tidak Teratur Tidak Teratur Secara Simple Tidak Terjadi Lagi Di Tahun Depan Contoh Ini Dari data SPT Tahun 2017 Jatas Jika Diketahui Bahwa Dari Penghasilan Fiskal Dari Angka 800 Juta Atau Angka Otomatis 60 Miliar 60 Miliar Itu Brutonya 6 800 Netonya Dari Angka Tersebut Ternyata Ada Penghasilan Neto Fiskal Tidak Teratur Sebesar 90 Juta 90 Juta Itu Penghasilan Neto Fiskal Tidak Teratur Berarti Tidak Terjadi Lagi Di Tahun Depan Dan Dari Jumlah Tersebut Dipotong PPH 23 Sebesar 1 8 Juta Maka Ini Adalah Kredit Pajak Yang Tidak Teratur Tahun Depan Tidak Terjadi Lagi Kredit Pajak Itu Maka Menghitungan Angsuran PP Pasal 25 Ini Masih Kontek Tahun 2017 Menghitung 2018 Nanti Kita Konversi Kondisi 2019 Menghitung Tahun 2020 Oke Oke Ini Ini Masih Tahun 2017 SPT Dan Kita Sedang Hitung SPT Angsuran Di Tahun 2018 Maka Dasar Angsurannya Adalah Penghasilan Neto Fiskal Teratur Saja Yaitu Dari 800 Juta Dikurangi Yang tidak Teraturnya Sebesar 90 Juta Maka Kita Katakan Penghasilan Neto Fiskal Saya Tahun 2018 Kemungkinan Besar Cuma 710 Kok Beda Dengan Yang 2016 Tadi Iya Pak Karena Ada 90 Yang Tidak Teratur Oke Gitu Apakah Ada Komensi Kerugian Yang Dibawa Ke Tahun 2017 Tidak Ada Oke Apa Penghasilan Kena Pacaknya 710 Juta PPH Terutannya Berubah Menjadi 177 500 25 Persennya Kali 710 Kredit Pacak Yang Teratur Saja Itu PPH 22 60 Juta Tetap Ini Tapi PPH 23 Yang 50 Juta Dikurangi 1,8 Kenapa Yang 1,8 Ini PPH 23 Yang Tidak Teratur Maka Dengan Kata Lain Jumlah Kredit Pacak Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Adalah 108 8,200 Kita Maksudnya Gini Pak Pertugas Pacak Tahun Depan Kemudian Saya akan Dipotong Pacak Juga Pak Yaitu 118 Loh Kok Sama Dengan DSPT Yang Yang 110 Ia Pak Karena Di Dalam Ada 1,8 Yang Tidak Teratur Pak Jadi Tidak Terjadi Lagi Jadi Pemotongan Banyaknya Cuma 118 200 Seperti Itu Maka Dasar Ansurannya Menjadi 177,5 Dibagi 108 69,3 Ini Kemudian Dibagi 12 Jadinya 5,775 Perbulan Bandingkan Dengan Ini Yang Teratur Semua Yang Teratur Semua 7,5 Juta Perbulan Tapi Karena Ada Penghasilan Tidak Teratur Menjadi 5,775 Perbulan Tapi Ini Konteksnya Adalah Tahun 2017 SPD 2017 Yang Sedang Menghitung SPT Tahun 2018 Angsuran Menghitung Angsuran PPH Pasar 2015 Tahun 2018 Sekarang Karena Saya sudah Sampaikan Ke rekan-rekan Pengajar Bahwa Konteks Ujiannya Adalah SPT Tahun 2019 Kalaupun Menghitung Angsuran Berarti Menghitung Angsurannya Dari konteks SPT Tahun 2019 Angsurannya Di Tahun 2020 Maka Kita harus Memakai Tarif Pacak Tahun 2020 Baik Kita ubah Soalnya Jadi Seakan-akan Ini Tahun 2000 Kalian Bingin Catan Sendiri Variasi Jika SPT Ini Tahun 2019 2019 Saya Sengaja Tidak Mencantumkan Di Sini Biar Kalian Berlatih Sendiri Tapi Saya Sudah Memberikan Rambu-Rambu Di Sini Kalian Upah SPT Menjadi SPT Tahun 2019 Isinya Sama Seperti Ini Terus Pertanyaannya Bagaimana Menghitung Angsuran Tahun Pacak 2020 Di Kondisi Dua Ini Kondisi Yang Ternyata Ada Penghasilan Teratur Sebesar 90 Juta Dan Ada Kredit Pacak Tidak Teratur Tahun Sebesar 1,8 Oke Saya Ubah Jadi Di Nomor Dua Kita Ubah Soalnya SPT Tahunannya 2019 Terus Ada Penghasilan Tidak Teratur 90 Ada Kredit Pacak Tidak Teratur 1,8 Berapakah Angsuran PBA Pasal Tahun Pacak 2020 Perbulannya Berapa Caranya Adalah Ini Sama Persis Angsuran Penghasilan Tidak Teratur Tahun 2020 Berapa Segini Sama Sampai Yang ini Yang beda Maka PPH Terutangnya Adalah Menggunakan Tarif Pacak Tahun 2020 Oke Saya Minta Bantuan Dari Presensi 7 Hitung PPH Terutang Untuk Ngitung PPH Terutang Untuk Penghitungan Angsuran Tidak Kita Sedang Menghitung Angsuran Tahun 2020 Nah Ini PPH Terutang Berapa Kali Berapa Di Sini Silahkan Presensi Berapa Tujuh Tadi Berapa Persen Kalikan Berapa Oke Presensi Tujuh Silahkan Konfirmasi Bahwa Bisa Mendengar Percapan Iya Pak Oke Silahkan Jadi Berapa Persen Kalau Kita Sedang Tahun 2020 22% Pak Ya Betul 22% Kalikan Berapa 22% Dikali 310 Juta Iya Betul Kita Langsung Hitung Aja 22% Kalikan 710 Juta Ternyata Sama Dengan 156 2 Juta Jadi Kalau Kita Menghitung Angsuran Di Sama Nih Aturan Sama 156 2 Juta Dikurangi 108 2 Kita Hitung 108 2 Sama Dengan 48 Maka Angka Disini Ubah Menjadi 48 Saya Udah Berikan Angkanya Ya Kalian Catat Sendiri Maka Menjadi 48 Juta Maka Angsuran PPH Pasal 25 Berikutnya Itu Menjadi 48 Dibagi 12 Sama Dengan 4 Juta Itu Bedanya Jadi Ketika Berubah Tarif Maka Ini Juga Berubah Jadi Disini 48 Juta Dibagi 12 Sama Dengan 4 Juta Baik Sampai Sini Dulu Silahkan Kalau Ada Yang Mau Dikonfirmasi Apakah Sudah Dipahami Atau Ada Yang Masih Perlu Ditanyakan Silahkan Oke Oke Kalau belum ada Saya lanjutkan Nah Ini Variasi Yang Lumayan Sudah Ada Kompensasi Kerugian Tetapi Ini Masih Bicara Konteksnya 2016 Dan 2017 Berarti Angsurannya Gak apa-apa Karena Prinsipnya Sama Kalian Hanya Mengubahnya Di Kalau Berubah menjadi Tahun 2019 Ditarif Saja 2019 Ke 2020 Angsur 2020 Tarif Saja Yang Berubah Oke Ini Ada Komunisasi Kerugian Jadi Kayak Gini Bacanya Kita Bicara Tahun 2016 Kita Sedang Mengisi SPT Tahunan Tahun 2016 Menghitung SPT Tahun Tahun 2016 Aspek-aspek Yang perlu Diperhatikan Itu Bukan Cuma Peristiwa Tahun 2016 Tetapi Peristiwa Di Tahun Tahun Sebelumnya Jadi Misalnya 2014 Ada Rugi Fiskal 300 Juta Tahun 2015 Rugi Fiskal 40 Juta Maka Di Tahun 2016 Peristiwa Tersebut Menjadi Dipertimbangkan Ternyata Tahun 2016 Untung Fiskalnya 200 Juta Oke 200 Juta Dari Omset 51 Miliar Maksudnya Ini Berarti Kalau 51 Miliar Omsetnya Berarti Dia akan Kena tarifnya 20% Karena Sudah Di atas 50 Miliar Pasti Kenanya 25 Dan Ada Gaya Pacak PPH 23 3 Juta Ini Informasi Pendahuan Maka Tarang Hitung Di SPT Penghasilan Fiskal 200 Juta Tetapi Ternyata Ada Kerugian Dari tahun 2014 Dan 2015 Sebesar Segini Maka Dikompensasikan Dulu Yang tahun 2014 Sebesar 300 Juta Ternyata Penghasilan Fiskalnya Cuma 200 Juta Yaudah 200 Juta Saja Yang dikompensasikan Jadi Ini 300 Juta Dikurangi Dengan 20 Juta Eh sorry Dikurangi Dengan 200 Juta Sisanya Masih ada 100 Juta Dari Tahun 2014 Yang belum Dikompensasikan Jadi Penghasilan Fiskal Tahun Tersebut 200 Juta Tetapi Ada Kerugian Tahun 2014 Yang Sebenarnya 300 Juta Diambil 200 Juta Jadi Sudah 0 Penghasilan Kenal Pacaknya 0 Kalau penghasilan Kena pajaknya 0 Maka PPH Terutangnya Juga 0 Tetapi Dia sudah Terlanjut Dipotong Pajak Pasal 23 Maka Dia akan Posisinya Lebih dipotong Dan dia akan Lebih Bayar Sebesar 3 Juta Nah Kemudian Kalian Mikir Ya Ini kan Sudah Lebih Bayar Berarti Tidak Ini dong Tidak Kena Tidak Ada lagi Angsuran 25 Tahun Pacak Berikutnya Tidak Seperti Itu Kenapa Ingat Memang Tahun Ini kan Lebih Bayar Tetapi Tahun Depan Kan Dia akan Terima Lagi 200 Juta Terus Kondisinya Berubah Juga Kita Lihat Makanya Jangan Buru-buru Tidak SPT Lebih Bayar Kemudian Angsuran Tahun Pacak Berikutnya Nol Enggak Kayak Gitu Angsuran PPH Pasar 25 Tahun Berikutnya Adalah Kan Kayak Gini Kamu Akan Dapat Terima Berapa Di Tahun Berikutnya Penghasilan Itu Fiskas Saya Sama Dengan Kemarin 200 Juta Oke 200 Juta Tulis 100 Juta Kemudian Kompensasi Kerugianya Yang Akan Terjadi Berapa Kalau Tahun Lalu Kan Karena Masih Ada Saldo 300 Dan 40 Maka Lebih Besaran Komensi Kerugiannya Maka Nol Tapi Tahun Ini Kan Gak Saldonya Itu Gini Yang 2014 Sudah Dikurangi 200 Jadi Tinggal 100 Ruginya Yang 2015 Masih Ada 40 Jadi Masih Ada 140 Maka Yang Terjadi Tahun Depan Kita Akan Komensi Kerugian Sebesar 100 Dan 40 Itu Bukan Sama Dengan Tahun Lalu Yang 200 Tidak Tapi Cuma 140 Yang Masih Tersisa Dan Dan Mungkin Dikomensi Kan Di Tahun 2016 Berarti Ya 2017 Ini Sekarang Kita Hitung Angseran 2017 Inilah Asal Asal 40 Sepertinya Itu Maka Penghasilan Tahun Depan 60 Juta Itu PPH Terutangnya Ini Kan Tahun Pacatnya 2017 Menghitung Angseran Tahun 2017 Nanti Ya Ini Menghitung Angseran Tahun 2017 Maka 25% Kalikan 60 Sama Dengan 15 Juta 25% Karena Tahun 2017 Kredit Pacat PPH 23 Sama 3 Juta Maka Dasar Angserannya 12 Juta Dibagi 12 Sejuta Per Tahun Apikan dulu Tahun 2020 Yang Berubah Tarifnya Tapi Ini Ada Variasi Kompetisi Kerugian Menurut Kalian Ada yang Menurut Konfirmasi Atau Tidak Silahkan Kenapa Disini Ada 140 Juta Apakah Sudah Cukup Silahkan Pak Tadi Agak Mac Waktu Dengar Yang Kalau PPH Dibayar Sendirinya Nol Itu Gimana Tadi Pak Yang Yang Dicontoh Ini Atau Yang Dicontoh Yang Mana Ya Contoh Ini Juga Iya Yang Itu Tadi Oh Iya Jadi Gini Kalian Jangan Buru-buru Mengatakan Bahwa Ini Kayaknya Saya Ngomong Itu Saya Ngomong Gini Kalau Misalkan Disini Lebih Bayar Tahun 2016 Lebih Bayar SPT Lebih Bayar Kalian Jangan Buru-buru Mengatakan Bahwa Angsuran Tahun Pacak Berikutnya Itu Tahun 2017 Berarti Nol Jangan Karena Kondisi Tahun 2017 Bukan Berarti Sama Dengan Tahun 2016 Maka Jangan Jangan Buru-buru Meskipun Ini Tidak Tidak Lebih Ini Lebih Bayar Tahun 2016 Jangan Berpikir Bahwa Pasti Tahun 2017 Tidak Ada Angsuran Itu Poinnya Seperti Itu Maka Kita Itu Ulang Tahun 2017 Seperti Ini Silahkan Ada Pak Saya Mau Nanya Silahkan Kalau Kompensasi Kerugian Nanti Juga Lebih Besar Dari Dari PH Netonya Mbak RT Tidak Ada Angsuran PPH 25 Baru Itu Tidak Pertanyaan Bagus Sekali Ini Yang Saya Tunggu Sengaja Biar Kalian Pertanyaan Jadi Begini Betul Jadi Kalau Tahun Depan Tahun 2017 Kita Katakan Penghasilan Fiskal Teratur Saya 200 Juta Sama Tahun Lalu Tetapi Ternyata Di tahun Depan Juga Saya Mendapatkan Kompetensi Kerugian Misalkan Angkanya Seperti Ini Misalkan Tata 250 Maka 0 Di sini Di bawah 0 Kalau Penghasilan Baca 0 Baru Baru Bahwa Tidak Ada Angsuran Jadi Benar Sekali Jadi Kalau Di Perhitungan Angsuran Di sini Bukan di atas Di sini Kalau Di sini Di penghasilan Pacak Penghasilan Angsuran Adalah Nol Karena Misalkan Ada Kompetensi Kerugian Yang Terjadi Di Tahun Depan Itu Akan Besar Yang Melebihi Penghasilan Fiskal Maka Penghasilan Baca 0 Dan Itu Berarti Tidak Perlu Ada Angsuran Di Tahun Ini Kalau Kita Bayar Angsuran Tahun Tahun 2020 Tahun Ini Sesuai Tahun Ini Maka Biar Banyak Sekali Nanti Oh Satu Lagi Filosofi Dari Angsuran PPH Pasar 25 Itu Adalah Kita Pingin Perbulan Kita Itu Biaranya Nanti Pasar 25 Yang Kita Lakukan Di Satu Tahun Itu Hasilnya Mendekati Kurang Bayarnya Eh Sorry Mendekati PPH Terhutang Maka Nanti Harapannya Pas Akhir Tahun SPT Kita Nihil Itu Sebenarnya Tujuannya Jadi Mendekati Angsuran PPH Kita Hitung Itu Supaya Mendekati Dengan PPH Terhutang Sehingga Menjadi Nantinya Mendekati Nihil Kalau Mendekati Nihil Kan Enteng Di Perusahaan Karena Tiap Bulan Sudah Dicicil Itu Salah Satu Filosofi Dari Pentingnya Menghitung Angsuran PPH Pasal 25 Selain Juga Bahwa Itu Jadi Dana Yang Dana Segar Buat Pemerintah Untuk Menggadi Saya Membelikan AC Gedung Kalian Yang Ngambur Sudah Berapa Bulan Sekarang Nanti tahun depan Insya Allah Mudah-mudahan Bisa kita masuk kelas lagi Sudah Normal lagi Mudah-mudahan Selamat Lagi Oke Kalau Tidak ada Sekarang Bagaimana Misalkan Ini Adalah SPT 2017 Dan Ini Kita Menghitung Angsuran Tahun Sorry Ulang Ini Adalah SPT Tahun 2019 Dari 2019 Dan Disini Adalah Angsuran Tahun 2020 Nah Ini Kalian Harus Corat-corat Sendiri Jangan Mengandalkan Ucapannya Jadi Soalnya Kita Ubah Karena Kita Sedang Bicara SPT Tahun 2019 Berarti Plus Tiga Tahun Maka Semua Diubah Menjadi Plus Tiga Jadi Diubah Ini Tahun 2017 Rugi Tiga 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 Tahun 2018 Rugi Empat Tiga Tahun 2019 Rugi Untung Tiga Tiga Setiap Tahun Ditambah Angkat Tiga Ini Cara Kita Mengerjakan Versi Lain Kan Kalian Kan Kalau Ada Satu Contoh Diganti Konteksnya Kalian Kerjakan Kan Kita Harus Bisa Kan Ucap Itu Kita Udah Tersombong Di Ujian Versi Lain Itu Pasti Kayak Gitu Mungkin Nggak Dari Dulu Dari Tahun Tahun Kayak Gitu Maka Misalkan Ini Kita Ubah Soalnya Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Maka Kita Sedang Menghitung SPT Tahun 2019 Pertanyaannya Pertanyaannya Di SPT Tahun 2019 Berapakah PPH Kurang Bayarnya Ini Saya minta tolong Presensi 22 Silahkan Kalau ini Konteksnya Diganti Tahun 2019 PPH Kurang Bayarnya Berapa Kurang Bayarnya Atau Lebih Bayarnya Berapa Oke Confirm Jawab Pak Nol 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 Lebih bayar 3 juta. Lebih bayar 3 juta ya. Ya baik. Terima kasih. Ya. Betul. Jadi SPT tahun 2019 juga sama. Akan menjadi lebih bayar 3 juta. Jadi ada masalah. Karena ini udah dumpah datanya kan. 2000. Komunis ikut ini 2000. Jadi ini udah. Jadi gak ada masalah sama SPT-nya. Nah tinggal kita menghitung angsuran tahun pajak berikutnya. Jadi kalau kalian mengejarkan ini dalam konteks tahun 2019. Angkanya sama. Masih tanya seperti itu. Nah bagaimana kalau menghitung angsuran PPH Pasal 25 tahun pajak berikutnya. Berarti tahun pajak 2020. 2020. Oke. Saya lanjutkan. Berarti tahun 2020 dasar angsurannya untuk masalah itu fiskal teratur. 200 juta juga sama. 200 juta. Oke gak ada masalah. Kompetensi kerugian ini 2017 dan 2018. Juga masih sama. 140 juta. Nomor diganti angkanya kan disini. Maka penghasilan kena pajaknya 60 juta. Nah sekarang presensi. Boleh lah ya tadi ya. Presensi yang jawab tadi boleh jawab lagi lah ya. Oke. Ini hati-hati jadi berapa dong. Disini. Di tahun 2020. Yang tadi menjawab. Silahkan jawab lagi. Ini rezeki kamu ya. Yang tadi menjawab lagi. Silahkan. Konteksnya tahun 2020 ya. 13,2 juta. Ya dari mana? Pasal usulnya. 22 persen kali 60 juta. Ya betul. Betul sekali ya. 22 persen kali kan 60 juta. Itu bedanya. Terima kasih ya. Itu bedanya dengan kalau konteksnya tahun 2017. Ini konteksnya 2020. Maka 22 persen kali kan 60. Sama dengan 13,2 juta. Maka angka ini menjadi 13,2 juta. Kemudian dikurangi kredit pajak sebesar 3. Jadi 10,2 juta. Maka disini adalah 10,2 juta. Kemudian dibagi 12. Maka menjadi 0,85 atau 850 ribu per bulan. Itu kalau kita membuat konteksnya adalah tahun 2020. Sampai sini. Silahkan ada yang mau dikonfirmasi. Ya kita atas satu jam sudah membahas angsuran. Silahkan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kalau belum kita kerjakan ini aja. Soal tahun lalu. Angsuran. Mana ya? Nah ini mudah-mudahan. Wah ini sudah ada corot-corotan tadi ya. Daripada nanti saya enggak mikir lagi. Saya hapus aja. Tapi saya harus mikir ulang nanti ya. Yang mudah-mudahan masih ingat. Nah ini. Mari kita kerjakan bersama. Nanti saya mulai kedingin. PT Makmur Negeri menyampaikan SPT tahun PPH Badan tahun 2019. Jadi ini soal terjadi di tahun 2019. Tapi konteksnya tahun 2019 juga. Jadi dulu yang membuat soal ini cukup berani juga. Ya saya dan tim gitu. Mudah lah kita bikin soalnya tahun 2019 aja ya. Walaupun ini kan baru terjadi di bulan apa tuh. Soal tahun yang lalu berarti bulan 2019 ini belum habis gitu. Tapi menjadi bagus kenapa? Soal ini dikerjakan di tahun lalu. Jawabannya beda dengan soal ini di tahun sekarang. Kenapa? Karena sekarang ada perubahan aturan. Mari kita lihat. PT Makmur Negeri menyampaikan setahunan PPH Badan tahun 2019. Dengan informasi sebagai berikut. Peredaran usahanya sebesar. Oke. Ini 5-4. Ini maknanya apa? Maknanya kalau menghitung PPH Badan. Maka tarifnya sudah 25%. Karena sudah melebihi 50 kan. Tahun 2019 kenanya 20%. Kita memaknanya seperti itu setiap soal. Satu PPH Badan tahun 2019 adalah lebih bayar. Sebesar 76 juta. Nah ini ada yang kawan kita yang stress. Ketika udah lebih bayar Pak. Terus mau diapain? Masa suruh hitung angsuran per bulan tahun 2020. Entah karena ini tahun kemarin kelas kalian tuh. Kelas kalian keren-keren tapi pernah keliru juga loh ya. Tapi jangan dibilang ke mereka ya. Ini rahasia. Kasian mereka. Jadi dia bilang, kan udah ini lebih bayar selesai dong. Nggak ada angsuran nol gitu ya. Mungkin karena mepet paktunya sehingga dia kumpulkan jawaban itu. Tapi mari kita teliti dulu. Lebih bayar. Apa yang membuat lebih bayar? Ternyata karena kompensasi kerugian fiskal dari tahun pajak 2014 adalah 800 juta. Dan tahun 2015 414 juta. Oke, ini listrik di tempat saya mati. Tetapi se-UPS sehingga internetnya masih jalan. Tetapi nanti itu paling 30 menit. Kalau nggak mati juga. Kalau ternyata masih mati. Ya bubar kelas kita. Saya nggak punya internet gitu. Tapi udah nyala lagi alhamdulillah. Oke saya agak deg-degan itu. Kalau tiba-tiba saya yang mati lampu. Kalau kalian mati lampu, itu biasa lah ya. Tapi kalau saya yang mati lampu, gawat gitu ya. Kelasnya bubar. Oke, alhamdulillah ini nyala lagi. Saya kemarin sempat beli UPS. Alhamdulillah. Jadi dari penghematan saya nggak masuk kantor. Saya bisa beli UPS. Tapi kecil hanya untuk internet saja. Oke. Tahun 2014 dan tahun 2015. Kemudian penghitungan pihak badan. Biar kalian tidak menembak-nembak. Maka saya berikan ruang kosong di sini buat sore-soret maksudnya ya. Mari kita lihat. Berarti kalian akan menghitung. Ditulis dulu ya. Penghasilan neto fiskal. Kemudian kompensasi. Kompensasi gitu kan. Runtanya seperti itu. Jadilah penghasilan kena pajak gitu kan. Terus penghasilan kena pajak. Nanti kalian akan menghitung PPH perhutang. Kemudian kalian menghitung kredit pajak. Itu ada yang potput. Ada yang 25. Ini disingkat ya. Langsung aja. Jadi disini PPH. Nah ternyata langsung ini lebih bayar ya. Yaudah tulis lebih bayar. Langsung aja lebih bayar. Lebih bayar. Tulis di angkanya ya. Lebih bayarnya adalah 76 juta. Oke. 76 juta lah. Kalian tahu maksud saya. 76 juta lebih bayarnya. Kemudian. Apalagi yang diketahui. Ada PPH pasal 25 apa enggak? Tidak ada. Disini tidak ada informasi dia membayar pasal 25. Maka PPH pasal 25 nya 0. Kredit pajaknya ada berapa disini? 23 itu 51. Pasal 23 itu boleh dikreditkan ya. Berarti 51 plus 25 sama dengan 76. Oke. Ternyata kredit pajaknya 76. Oh ini tahu ternyata yang membuat lebih bayar. 76 juta. Berarti PPH terutang berapa? Dikurangi 76 sama dengan minus 76. Maka PPH terutang menjadi 0. Gitu. Jadi ngerjanya dari bawah ternyata ya. PPH terutang 0. Berarti penghasilan kena pajak 0. Iya kan? Oke. Ada kompensasi kerugian. 51. Eh mana? Sorry. Yang atas. 800 dan 414. Berjama dengan 1, 2, 1. Maka kompensasinya disini. Maka 1, 2, 1, 4. Ini malu semua ya. Nah. Nah 1, 2, 1, 4. Kompensasi kerugiannya. Nah. Berapakah penghasilan itu fiskalnya? Ini pertanyaannya. Ini perlu dijawab. Kenapa? Kita ditanya ansuran pasal 25 tahun pajak 2020. Harus diketahui dulu angka PPH penghasilan atau fiskal tahun 2019. Itu cara mengerjakannya. Caranya bagaimana? Kan ini bisa macem-macem ini gitu ya. Ya enggak macem-macem angkanya. Angkanya pasti 1,214 M. Pasti segitu. Kenapa? Karena kalau dikompetasikan angka segitu. Berarti angka sini pasti sama dengan itu. Kalau hasilnya 0. Maka disini adalah. Pasti adalah. 1, 2, 1, 4. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 1, 4 miliar. Jadi. Mungkin kerugiannya di tahun-tahun sebelumnya itu besar. Tapi yang dikompetasikan cuma segini. 1, 2, 1, 4. Itu menunjukkan bahwa penghasilan fiskalnya memang begitu. Buktinya lihat. Ternyata. Ini. Setelah kompetasikan kerugian. Sisa kerugian fiskal yang belum dikompetasikan. Jadi setempat. Sebelum dikompetasikan. Asal-usulnya sebenarnya fiskal tahun 2014 itu adalah 800 juta. Dulu tuh 800 juta loh sebenarnya. 800. Terus dikompetasikan. Di tahun 2019. Dikompensasikan di tahun 2019 sebesar 800 juga. Maka jadinya 0. Itu. Tahun 2020-nya salam juta. Masih ada tuh. Oh ya. Berarti. Tahun 2019 kan dikompetasikan sebesar 414. Dan masih ada saldo 136. Berarti dulu sebenarnya adalah 550. 50. Dikompensasikan 414. 2016. 2016. Itu. Empat. Seperti. 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 Tiga. Nah itu. 6. Dan ini. Seperti. 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 Satu. Seperti. Seperti. Dalam. Maka. Rp2.500 dengan Rp100 ini berarti Rp500 Rp3.000 berarti akan di kompensasi Rp2.000 sampai selalu dikonfirmasi menemukan penghasilan atau fiskal sebisa 1214 silahkan 6 juta ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa rugi yang belum habis karena karena gini karena sebenarnya dari penggabung informasi yang ada sebenarnya rugi fiskal tahun 2015 dulu dulu itu sebenarnya Rp800 kompensasi di tahun 2019 sebesar Rp800 ini isinya Rp800 tahun 2003 yang belum dikompensasi karena kesimpulannya adalah asal Rp950 sebenarnya kenapa kayak gitu? iya karena telah dikompensasi Rp414 di 2019 tapi masih ada saldo Rp136 berarti dulu Rp550 maka Rp136 ini akan dikompensasi di tahun 2020 masih ada saldo di Rp136 kemudian kemudian tahun 2016 itu Rp400 saldonya di tahun 2015 tidak dikompensasi maka nanti di tahun 2020 Rp400 maka dua ini adalah yang belum dikompensasi yang saldo yang masih tersisa sisa kerugian yang nanti akan dibawa ke tahun 2020 Rp536 Rp136.136 dan Rp400 itu nanti nanti di bahasan berikutnya ketika menghitung angsuran BPH pasal 25 nah kita lihat sekarang itu angsurannya berarti kan penelitiannya itu fiskal nah ini ada jawabannya tapi saya tidak mau menunjukkan langsung karena biar saya ikut mikir juga di eksel di eksel saya tunjukkan eksel dan kalian jangan minta ekselnya sekali lagi karena kalian tinggal foto saja kalau foto tinggal tulis ulang kalau kalian sudah jadi ekselnya kalian itu akan apa namanya ya ya akan menjadi orang yang penggunaan otaknya tidak optimal nah ini ya jadi kita tadi sudah ketemu sebesar penghasilan neto tahun 2019 salah satu dua satu satu empat tanya hai Pak Sipajak kamu penghasilan neto tahun lalu satu dua satu empat sekarang kita tunjuk angsuran tahun 2020 mu penghasilan neto teratur tahun 2020 mu kira-kira berapa nah ada informasi memang penghasilan neto kita satu dua satu empat ya dari mana dari tadi kita dapatkan kemudian yang tidak teratur kita lihat di soalnya yang tidak teratur itu ternyata adalah nih lihat ada bunga sebesar 50 juta yang berasal dari pihutang kepada PT Abigail kita punya pihutang kepada Abigail Abigail nyicil dan bunga tetapi ternyata tahun 2019 ini Abigail itu telah bayar lunas lunas maka tahun depan kita sudah tidak akan menerima cicilan lagi dan tidak akan menerima interest expand-nya interest review-nya gitu maka berarti tahun depan kita tidak pernah tidak bakalan menerima 50 tahun depan kita tidak bakalan menerima sorry tidak bakalan menerima 50 juta lagi maka ini adalah penghasilan tidak teratur kenapa tadi alasannya adalah tahun depan kan kita sudah tidak menerima interest review kan selesai tahun ini gitu jadi ini adalah penghasilan tidak teratur kredit pajaknya yang ini juga tidak teratur gitu jadi 50 juta penghasilnya tidak teratur kredit pajaknya tidak teratur juga laba penjalan aset tetap aset tetap itu bukan untuk dijual yang dijual itu inventory maka ini adalah sesuatu yang tidak teratur maksudnya dijualan motor emang usahnya motor kan bukan motornya sebagai SOI sebagai aset tetap yang membantu untuk menjelit revenue bukan yang dijual maka ini penghasilan tidak teratur sebesar 150 juta ini tidak teratur juga maka penghasilan tidak teratur adalah 150 dan 50 maka disini jawabannya adalah ini penghasilan tidak teratur teraturnya adalah bunga dan laba penjalan penjalan penaraan sebesar 150 maka penghasilan teraturnya adalah cuma 1214 dikurangi 200 sama dengan 1014 nah struktur berikutnya adalah kompensasi kerugian di tahun 2020 akan berapa akan berapa jawabannya 536 dari mana 536 saya ulang 536 itu adalah dari sisa rugi tahun 2015 dan 2016 yang belum habis belum habis karena apa karena dikomensasikan di tahun 2019 itu masih belum habis masih sisa sama dengan 536 jadi tahun kompensasi kerugian yang masih sisa itu pengaruh juga ke penghitungan angsuran rugi yang belum habis di masa lalu sebenarnya 536 penghasilan kena pajak tinggal dikurangkan PPH turutannya nah ini dulu waktu kalau kelas kalian mengerjakan mereka pakai tarif 20% tapi kalau kalian mengerjakan sekarang menjadi 22% kenapa karena tahun 2020 itu kenanya 22% 105 160 22% kena pajak kredit pajaknya yang tidak teratur tapi yang dari bunga saja nah ini bunga 7,5 juta hanya ini aja kredit pajak tidak teratur maka kalian jadikan menjadi pengurang itu setengah jutanya PPH 23-nya 51 kurangnya itu setengah jadi 43,5 kemudian apa namanya PPH 22-nya 25 juta maka inilah kredit pajak di tahun depan 68,5 PPH yang harus dibayar atau ini yang menjadi dasar adalah 36,660 sehingga angselan PPH pasat dengan perbulan menjadi 30,55 sampai sini ada yang mau dikonfirmasi cara menjawab soal tersebut silakan mana yang masih memerlukan explore di explore oke ya kalau sudah kita bahas mana lagi nih kan kalian sampai 12 40 tetapi kayaknya maksimal 12 ini deh 12 nanti kita lihat deh karena nabrak waktu tuh oke silakan ya silakan permisi pak untuk kredit pajak teratur ini nilainya dapat dari mana ya pak oke baik kita lihat soalnya ya kredit pajaknya nah ini ternyata di sini kredit pajaknya di SPT tersebut ada 2 PPH 23 dan PPH 22 23 nya 51 22 nya 25 juta tidak ada di soal tetapi kemana informasi ada apa namanya dari bunga itu tidak terjadi lagi di tahun depan maka 7 setengahnya ini menjadi tidak teratur maka 7 setengahnya ini mengurangi yang 20 eh sorry mengurangi yang 51 juta dari itu ya jadi soalnya ya kalian harus lihat soalnya ada informasinya di soal cuma kalian memaknai soalnya itu harus seperti itu makna soalnya itu seperti ya oke silakan kalau ada lagi izin mbak ya silakan selanjutnya kalau bisa bahas soal latihan yang kemarin pak oh ya boleh yang saya kemarin ya oke baik mari kita ntar soalnya dimana ya soalnya di nah ini nah ini juga udah ada curhat-curhatnya kita hilangkan curhat-curhatannya kita mulai lagi jadi bayangkan ya saya mengucapkan ini di 5 kelas itu kan itu menjaga otak saya tetap ini berpikir sebenarnya kalau saya cuma bacain aja nanti saya tumpul otaknya maka mari kita kerjakan oke patah tumbuh hilang berkati teman-teman yang belum mungkin yang sit-in bisa lihat download dulu di ya itu ya tapi sayangnya budgetnya berapa kalau dua gak gak masalah ya tapi kalau satu itu ini ini yang soalnya jadi itu soal tapi itu memang soalnya desain di ini sih ya di dalam desain saya yang di dalam ruangan yang saya semau gue gitu informasinya gak bisa detail tertulis gitu ya jadi ada informasi tambahan jadi ini sebenarnya ada sebuah perusahaan usahanya itu adalah jualan sepeda motor dan bil dan servis keduanya itu usahanya seperti itu yang lainnya berarti kalau dia dapat penghasilan-penghasilan itu penghasilan yang bukan dari usahanya gitu nomor satu nomor dua itu menunjukkan kita lihat sebentar cara memahamnya ya nomor satu ini adalah hasil dari ini cerita tentang penjualan sepeda motor dan mobil yang kedua itu dari jasa servis sepeda motor dan mobil yang ketiga itu penghasilan dari sewaruangan dari pameran berarti ini tidak terkait dengan ini di luar usaha ya pesannya dia kan ini sebenarnya satu dan dua jual jual sepeda motor dan servis kok gitu ya ya ini penghasilan lain-lain atau di luar usaha deposito juga penghasilan lain ada dividen gitu kan keuntungan di Kamboja Kamboja itu adalah sebuah tempat di luar Indonesia jadi bukan desa Kamboja bukan desa Kamboja takut diru ini luar uji penghasilan kompresor ini tidak terlalu berat jadi sumber revenue yang rutin ya misalnya ada orang ada usaha apa ada ada perusahaan yang kompresor sebentar gitu ya dipinjemin maka ini adalah penghasilan tidak teratur kalian diminta mengisi ke SPT ini yang file-nya sudah ada di draft tersebut sekali lagi kalau kalian mau ujian kalau kalian punya printer silahkan persiapkan menge-print file ini yang ini ya tapi kalau kalian tidak punya printer tidak usah bingung tidak merasa tidak usah merasa kalah set apa namanya tidak apa namanya rugi tidak 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 apa-apa kalian tinggal jawab saja 1A benar-benar usahanya ini 1B tidak usah tulis HPP 1B 1C tidak ada masalah bagi saya tidak ada masalah jadi tidak usah terlalu rumit dalam hidup ini adanya apa gunakan seperti yang saya ceritakan di kelas 425 bahwa kita ketika saya punya keterbatasan ya lakukan yang kita bisa apa dan saya tidak ingin memberatkan kalian dengan memaksa kalian menyiapan secara kertas gitu kalian harus menyeberang pulau gitu ya ketemu buaya laut buaya darat ya ketemu covid gitu lebih banget sih pak gitu ya ya itu maksud saya itu gak usah repot-repot gitu ya oke kita lanjutkan nah soal ini memberikan beberapa informasi kemudian kita masukkan ke 17.71 strip 1 kalian hanya diminta paham 17.71 strip 1 ya plus induk sebenarnya tapi yang diujikan cukup 17.71 strip 1 yang ini ini pun versi ringkas baik kita lihat penjualan sepihar motor dan mobil oke yang satu dulu peringatan usaha peringatan usaha oke 1 2 3 nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu adalah akuntansi banget tidak ada bayaran pajak itu akuntansi banget jadi yang berlaku di nomor 1 nomor 2 nomor 3 itu adalah ketentuan akuntansi abekan ketentuan perpajakan nomor 1 sampai nomor 3 itu tidak bicara final tidak bicara banyak tetapi bicara akuntansi titik maka kita lihat 1A peringatan usaha peringatan usaha ada banyak HPP ada biaya usaha lainnya berarti kalian harus membedakan mana yang peringatan usaha mana yang HPP mana yang biaya usaha lainnya nah ini akuntansi banget kan kita lihat peringatan usahanya dari sepeda motor itu 40 oke berarti ini 40 nah tetapi ada retur dipertimbangkan returnya karena retur tidak ada tempat lain di sini maka harus masuk dikurangi retur dikurangi potongan penjualan tiga ini berapa silahkan hitung kemudian penghasilan jasa servis HPP nya enggak karena HPP ada di sini nanti jadi kita nomor A dulu penghasilan jasa servis berarti ini masuk ya masuk biar pokoknya nanti sewarawan enggak kenapa karena sewarawan itu adalah dari luar usaha deposito itu dari luar usaha dividen dari luar usaha keuntungan di Kamboja itu ini mungkin dari usaha tetapi ada tempat sendiri yaitu luar negeri maka yang 500 juta khusus 500 juta harus kalian taruh di nomor 2 harus ini loh ya oke bukan di nomor 1 jadi di sini sebenarnya langsung ketahuan 500 kalian isi 500 nah itu pasti itu nah kita lanjutkan berarti yang nomor 1 beran usaha itu adalah oke kita jumlah 40,780 40,780 dikurangi 70 oh ya ini gampang 40,710 maka beradaan usaha oh ini baru baru ini ya 400 40,710 yang ini yang ini nya 8 maka menjadi 48,710 ya berarti di sini kalian tulis 48,710 nah beradaan usaha seperti itu nah HPP HPP nya tinggal angka nanti angkanya jadi warnanya padahal saya padahal saya di kelasnya 45 dulu saya ngajak itu udah beli spidol warna-warni ya gak kepake sama sekali tuh gara-gara COVID ya ini gantinya kayak gini ceritanya HPP nya 30 oke ini 30 ada juga HPP nya di sini walaupun Pak masa jasa ada HPP nya ya mungkin juga dia bisa jadi ya ini kan ya ini debatable tapi bisa juga sebuah jasa itu ada biaya kokoknya yaitu kalau dia memakai sesuatu yang terkait dengan itu dan memang contohnya adalah yang memakai orang lain gitu ya itu masuk biaya kokoknya jadi ini masuk HPP juga yang 1 miliar sama 30 berarti contohnya adalah 31 oke 31 miliar kalian tulis di sini HPP nya 31 nah nah ya 31 oke kemudian biaya usaha lainnya biaya usaha lainnya berarti ini ini administrasi ini kemudian administrasi juga tapi terkait usaha loh ya terkait usaha berarti cuma 2 ini yang bawah itu bukan terkait usaha ini yang bawah itu luar usaha maka ini 600 600 ya berarti ini 600 ini saya cek dulu nanti ada kuncinya tapi lebih baik kita kerjain bersama-sama aja oke penghasilan neto dari usaha berarti tinggal dikurangkan antara A kurangi B kurangi C berarti 48710 dikurangi 31 ini kurangi ya kemudian dikurangi 600 sama dengan mudah-mudahan mudah-mudahan benar ini 17 110 ini lihat kuncinya ya betul 11 110 oke sekarang penghasilan biar kita belajar penghasilan dari luar usaha berarti ini ingat ternyata ada penghasilan dari luar usaha dan biaya dari luar usaha jadi dipisah bagi dua maka kalian pisah lagi penghasilan dari luar usaha ini pameran pak pameran kan si waruan kan final iya final tapi ini bisa rakutan sih gitu jadi ini gak peduli final mau berapa pecak pokoknya hitung dulu maka ini adalah apa tadi masuk penghasilan dari luar usaha biayanya jangan pamerannya dulu penghasilannya aja dulu terus penghasilan depositor 50 dividennya tanpa dikurangi biayanya sama nah ini 20 20 120 tambah 50 170 670 770 790 maka penghasilan dari usahanya 700 eh sorry 790 ah 790 biaya dari luar usaha gimana berarti biayanya oke biayanya kita pakai gantiru ini biaya terus sama ini yang lain gak ada gak ada berarti 15 ya dari usaha 15 ah ah maka penghasilan itu dari luar usaha adalah 790 kurangi 15 sama dengan 700 700 berapa 75 oke 775 aduh ini udah minggir banget 775 ah bener bener nah 1B tambah 1C yang berarti 775 ditambah dengan D sama G D ya tambah 17 17 sama dengan 17 disini ternyata penghasilan itu komersilnya 17 885 oke nah presensi 11 apakah suara saya masih terdengar dengan jelas masih pak oke terima kasih kita lanjutkan sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi sampai dengan nomor 3 itu eh salah tulis salah tulis saya sampai dengan nomor 3 itu adalah apa namanya aku tansi banget salah salah tempat ya saya tulisnya ya salah tempat sebentar ya sebentar teman-teman saya matikan videonya dulu apa ya ada keperluan sejenak oke sebentar ya oke mari kita lanjutkan ya ini saya salah tulis seharusnya bukan disitu kolomnya disini 17 8 8 5 nah kemudian yang ini saya hapus saya hapus saya hapus dulu aduh oke gak bisa erasure aduh oh karena tadi anu ya oke lah nanti kita sore aja karena saya tadi discard keep bukan discard oke sampai dengan nomor 2 ya ketahuan angkanya kemudian nomor nomor 2 tadi kan 500 juta dan nomor 3 berarti adalah jumlah penghasilan neto komersial berarti adalah penjumlahan antara dalam negeri dan luar negeri berarti 17 8 8 8 5 ditambah 500 sama dengan 17 9 35 oh salah salah 17 18 385 sorry oh ya 7 ditambahkan antara nomor H dan nomor 2 ditambahkan 17 8 8 5 ditambah 500 ya nomor 3 nomor 3 ya karena ini nggak bisa dihapus 18 385 nah ini 18 385 adalah jumlah di nomor 3 yaitu penjumlahan antara H dan nomor 2 ya sampai dengan nomor 3 itu akuntansi banget nah nomor 4 ini baru bicara pajak 4 5 6 itu bicara pajak oke nomor 4 kita lihat penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak oke kita cari yang PPH final oke jelas ini penghasilan sewa ruangan final final kemudian mana lagi penghasilan deposito final objek pajak gak ada lagi gak ada bukan objek pajak mana yang bukan objek pajak oh ini dividen kenapa bukan objek pajak karena kepemilikannya adalah 25% maka bukan objek pajak dividen yang kita terima karena kepemilikan kita adalah 25% ini kalau gak ada informasinya pasti dia berasal dari labah ditahan nah hanya saja nomor 4 ini hati-hati ini adalah penghasilan kalau punya penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak tetapi yang dimaksud ini penghasilnya apa penghasilan neto atau labahnya artinya setelah dikurangi dengan biaya terkait kenapa seperti itu karena nomor 3 angka ini ini angka sudah neto juga maka nomor 4 pembandingnya juga neto yang sudah dikurangi dengan biaya mari kita lihat mari kita lihat berarti untuk penghasilan waruangan yang dituliskan bukan 120 tetapi 110 ini 110 angka ini yang dipakai deposito memang benar ini 50 dividennya dividennya itu bukan nampaknya tapi 595 setelah dikurangi dengan 5 juta maka untuk nomor 4 itu adalah yang saya lingkari kuning yang ini itu 110 50 dan 595 sama dengan kita jumlah 70 ditambah 50 ditambah 595 sama dengan 755 oh ternyata ini 755 apa betul ya betul 755 155 oke nah mari kita lihat breaknya penyusuan fiskal positif penyusuan fiskal positif berarti koreksi yang membuat DCP senang positif senang siapa yang senang DCP pemerintah yang senang atau negara yang senang apa yang senang yang buat senang adalah kalau pajaknya meningkat apa yang buat pajaknya meningkat yaitu labanya yang meningkat apa yang buat labanya meningkat jika biayanya dikurangi oke berarti ada biaya yang dikoreksi salah satunya seperti itu ya oke informasi disini gak ada kita lihat soal berikutnya apa namanya penjelasan berikutnya oke nomor AB bukan itu C bukan itu D bukan itu nomor S S ini kita bicara koreksi fiskal positif atau negatif nih dari beban administrasi terdapat pengelolaan untuk kepentingan pribadi direktur sebesar 20 juta 20 juta ini gak boleh dikurangkan kenapa terkait kepentingan pribadi kalau tidak boleh dikurangkan maka berarti biayanya dikurangi 20 berarti harus ada koreksi 20 koreksi minus 20 ini ini adalah koreksi fiskal positif ya kenapa membuat labanya menjadi lebih tinggi kalau buat labanya lebih tinggi PPH-nya lebih tinggi kalau PPH-nya lebih tinggi DCP bahagia negara bahagia penerian pajak lebih tinggi dan bahagia itulah positif maka 20 tuliskan disitu 20 baga si bersekalnya 20 yang positif yang negatif yang negatif itu yang membuat negatif buat DCP negatif buat negara negatif buat penerimaan pajak berarti apa yang membuat negatif atau turun penerimaan pajaknya itu laba yang turun laba yang turun oke berarti kita cek ada gak nah disini gak ada berarti 0 0 nomor 7 tidak ada memang kita sepakati bahwa tidak termasuk bagian yang kita bahas maka lewati saja kita kasih beri 0 kita beri 0 yang 7 nomor 8 tinggal cara ngitungnya nomor 8 itu adalah kita lihat ya dari nomor 3 berarti angka nomor 3 ditambah nomor 5 oke kok nomor 3 sih nomor 3 dikurangi dulu kurangi 4 ya ditambah 5 ya kurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 kemudian kemudian dikurangi 7 nah itu angka di nomor 8 maka dalam hal ini adalah 700 terus eh sorry langka 3 nya itu adalah 18 385 dikurangi dengan nomor 4 yaitu 755 755 dikurangi dengan ditambah maaf ditambah dengan 20 namanya 755 oke jawabannya apa betul ya betul 17 650 sampai sini silahkan ada yang mau dikonfirmasi jadi ini baru selesai mengisi form 17 71 strip 1 menghitung terakhirnya adalah penghasilan itu fiskal atau laba yang sudah sesuai dengan akuntansi eh sesuai dengan aturan pajak laba fiskal atau penghasilan itu fiskal 17 6 50 kalau tidak saya lanjutkan dulu nah setelah menghitung ini setelah mengisi ini kita akan menghitung PPH kurang atau lebih bayarnya bagaimana oke begini 17 PPH kurang bayarnya seperti ini nah harus ada analisis informasi yang ada disini informasi lain oke lihat nomor A terdapat sisa kompetisi kerugian dari tahun 2013 sebesar 1M yang nomor B dari 2014 ini kompetisi pacak tahun berapa sih ternyata tidak tertulis tapi ada di soal tahun 2019 kita akan menghitung SPT tahun 2019 nah kompetisi kerugian manakah yang masih bisa dikompetisikan di tahun 2019 poin A dan poin B saya minta bantuan presensi nomor 10 silahkan dari mana dan poin B saya minta bantuan misalkan lagi suaranya untuk sisa kompetisi kerugian itu dari tahun 2014 2013 tidak bisa oke baik bagus terima kasih betul jadi karena kita bicara tahun 2019 maka yang tahun 2014 bisa tetapi yang 2013 tidak bisa karena 2013 polnya itu di tahun 2018 tidak bisa dibawa lagi ke tahun 2019 jadi cuma ini saja yang boleh dikurangkan nah cuma yang yang ini ini boleh menjadi boleh dikompetisikan di tahun 2019 nah maka tadi kita sudah tahu bahwa penghasilan neto fiskalnya adalah 17650 17650 jadi tadi kan penghasilan neto fiskal 17650 650 kemudian ada kompensasi rugi rugi fiskal yang boleh adalah cuma 4 berarti 4 miliar 4 miliar maka penghasilan kena pajaknya penghasilan kena pajaknya adalah 13650 penghasilan kena pajaknya 13650 nah kemudian kita menghitung PPH terhutangan PPH terhutangnya PPH-nya itu tarifnya pakai yang mana pakai yang mana itu kita harus melihat omset perusahaan ini apakah sudah melebihi 50 50 miliar atau bukan atau belum kita lihat ini mau gak mau lihat ini nah ini jawabannya ya lihat yang saya lingkari titik-titik inilah kalau kan isinya tepat maka penjumlahan dari ini ini adalah batasan penjumlahan dari 3 hal inilah yang akan kita hitung lebih dari 50 miliar atau tidak kalau lebih maka 20 persen kalau sampai dengan 50 miliar berarti nanti kena 20 persen dan 12 kita lihat 48 710 790 5 ternyata ini pas lempeng 50 miliar jadi soalnya dibikin skenario tertentu pasti ini ya betul 50 miliar maka kalau 50 miliar maka tarif pajaknya nanti ada 2 12,5 persen dan 25 persen tapi 25 persen 12,5 persen kali berapa dan ini kali berapa itu kan pengalinya itu adalah kali penghasilan kena pajak penghasilan kena pajaknya itu adalah tadi 17,6 kurang 4 jadi kita lihat aja ini nah sebenarnya ada cuma tetapi biar kalian mikir dulu ya kita nah ini kita sudah sampai di sini penghasilan untuk fiskalnya 17,6 50 komisasi kerugian 4 miliar kemudian penghasilan kena pajaknya 13,6 50 kena tarifnya ada 12,6 persen dan 25 persen ini harus kalian sudah lancar cara menghitungnya adalah dibagi dua dulu dari penghasilan kena pajak 13,6 50 dibagi dua kelompok kelompoknya beda-beda ada yang dapat fasilitas ada yang tidak dapat fasilitas yang dapat fasilitas sarang hitungnya adalah 4,8 miliar dibagi peredaran brutonya berapa atau penghasilan brutonya dari 50 miliar dikalikan penghasilan kena pajaknya 11 sebesar 13,65 nah ini sarang hitungnya sama di sini ternyata ini penghasilan kenapa pajak yang dapat fasilitas ini dari penghasilan dari hitungan ini yang tidak dapat fasilitas berarti 13,6 50 ini dikurangi dengan 13,10 sama dengan 12,339 yang atas ini 13,10 400 dikalikan 12,5 persen jadilah 163,800 yang ini dikalikan 20 persen jadilah 30 maka jumlahnya adalah ini 32,8 48,700 itulah PPH terhutang itu ya harus lancar kalian nah sekarang kita analisis mana kredit pajak informasi ini mana kredit pajaknya kredit pajaknya kalau disini kita lihat kita lihat yang C ini kredit pajak luar negeri kredit pajak luar negeri nah kredit pajak luar negeri itu kalian harus membandingkan tiga hal berapa real dipotong realnya berapa berapa yang seharusnya dipotong menurut P3B dan berapa yang berapa angka tertentu tertentu angka tertentunya itu ada cara di Kaboja keuntungannya berapa sih di Kaboja Kaboja itu 500 juta nih 500 juta keuntungannya 500 juta 500 juta dipotongnya ternyata 60 juta maka dipotong realnya 60 juta sementara menurut aturan P3B nya Kaboja itu hanya boleh motong atau memajaki 10% kalikan 500 samanya 50 juta doang ya maksudnya adalah 10% kalikan 500 itu keuntungannya keuntungannya dimana ditarik disoal 500 juta nah oke jadi 50 nih yang harusnya menurut P3B jumlah tertentu adalah jumlah penghasilan di luar negeri yaitu 500 per penghasilan kena pajaknya penghasilan kena pajak kita berapa itu di soal ini adalah penghasilan kena pajaknya ini nah ini 13650 13650 dikalikan PPH terhutang PPH terhutangnya berapa PPH terhutangnya adalah 3248700 kali 3 3248700 2248700 berapa jumlahnya nah jumlahnya itu sudah dihitungin adalah 119 sama dengan 119 juta ya maka cara menutup yang yang terhutang yang dikatakan itu ada yang terkecil dari 3 angka ini apakah 60 apakah 50 atau 119 maka otomatis 50 maka ini cuma nanti dari pajaknya cuma 50 itu itu yang terhutang nanti 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 ada excelnya di bawah kemudian kita analisis yang ini perusahaan telah dipotong pajak sebagai berikut yang ini ya informasi ini ya saat memberikan jasa dipotong kita telah dipotong jadi pada saat kita memberi jasa dipotong oke berarti ini PPH 23 kalian harus berpikirnya seperti itu ya harus tahu oh ini PPH 23 kita dipotong maka PPH 23 ini adalah kredit pajak ini kredit pajak saya tanahin kredit pajak PPH 23 190 juta saat menjual kebenaran pemerintah kita dipotong atau dibungut pajak oke berarti ini PPH 22 PPH 22 tidak jual barang ini juga kredit pajak ya 5 8 5 dipotong pajak ketika menyewakan ruangan oke ini PPH final pasal 4 E2 PPH final ini bukan kredit pajak ya kita dipotong pajak ketika menerima penghasilan dari deposito nah ini juga final final dan bukan cuma 2 22 dan 23 itu 160 dan 585 juta nah terus ini apa yang bawah perusahaan memotong dan menyetorkan pajak berikut memotong dan menyetorkan bisa memotong atau bisa menyetorkan doang ini atau harusnya atau pasal 25 pasal 25 dia pasti setor sendiri ini kredit pajak ini ini kredit pajak jadi dia telah menyetorkan sini pasal 25 maka kredit pajak 1,5 yang ada tiga ya ini 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 kredit pajaknya bawahnya gimana perusahaan memotong dalam menyetorkan pajak atas pengeluaran biaya iklan begitu kita membayar biaya iklan kita gak berikan semua uangnya tapi kita potong sebagian nah pemotongan itu harus disetelur kekas negara bukan dikreditkan berarti ini bukan kredit pajak ini PPH 23 yang merupakan bukan kredit pajak karena tinggal disetor bukan jadi kredit pajak disetor kekas negara saja PPH atas pengeluaran sewa tempat jadi kita menyewa tempat begitu membayar kita motong berarti PPH final dan kita memotong tinggal setor saja maka ini bukan kredit pajak PPH atas pembayar gaji kita membayar gaji kemudian potong potong pajak atas gaji tersebut ini PPH 21 tinggal disetor saja bukan dikreditkan jadi bukan kredit pajak jadi kredit pajak cuma tiga nah sudah ya sudah mulai ketahuan kredit pajaknya 160, 585 dan 1,5N jadi ini dan tadi yang 50 jadi ini kredit pajaknya 160 jadi mana ini 190 ini juga pasal 22 kredit pajak luar negeri 50 juta ini perinciannya ini yang tadi saya lakukan hitungan manualnya ringkasnya seperti ini dipotong 60 tarifnya PP3P50 angka tertentu ini tadi seperti itu maka yang terkecil adalah 50 jadi cuma 50 maka kredit pajaknya 795 maka yang harus dibayar sendiri adalah 328400 kurang ini jadilah 2453700 maka maka PPH kurang bayar sebentar dulu ada masih ada kredit pajak pasar 25 nya ya sebenarnya 1,5 maka kurang bayarnya adalah 953700 oke sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi cara ngitung pajaknya untuk soal ini silakan 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 dibagi dengan penghasilan kena pajak totalnya ya kalikan PPH terhutang PPH terhutang maka penghasilannya tulang negerinya itu disoal adalah di Kamboja itu 500 juta maka 500 dibagi penghasilan kena pajaknya ini kita 13650 sorry 13 juta 600 13 miliar sebenarnya jadi 13650 juta kalikan PPH terhutangnya ini 3 2 4 8 700 nah seperti itu 100 ribu ya jadi 3 miliar hasilnya adalah 119 juta saya gak ngecek ulang tapi itu insya Allah benar seharusnya seperti itu ya 119 jadi yang boleh diketikkan yang mana yang boleh diketikkan yang paling kecil dari 3 angka ini 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 yang paling kecil adalah 50 maka cuma 50 silahkan ada lagi izin pak terkait dengan koreksi fiskal itu cara mengidentifikasinya gimana ya pak bahwasannya kita ngetahui oh itu ternyata dia dimasukkan ke koreksi fiskal dibandingkan dengan apa maksudnya iya gimana cara identifikasinya itu pak ya koreksi fiskal berarti sesuatu yang berbeda dengan aturan aturan akuntasi dan macam beda tapi gini ada satu titik yang belum saya sampaikan di kelas ini nah antara 4 dan 5 ini bedanya apa 4 5 6 nomor 4 ini juga dikoreksi sebenarnya tapi ini juga suatu koreksi fiskal tapi letaknya bukan di 5 dan 6 tapi di 4 yaitu khusus yang nomor 4 khusus untuk yang final dan bukan objek pajak itu masuk ke nomor 4 khusus untuk itu yang nomor 5 itu berarti selain BOP dan final 5 dan 6 itu selain BOP dan final gitu jangan sampai taruh di dua tempat nah koreksi fiskal positif negatif kamu kelas 48 atau 48 ini beda saya menerangkan nanti 48 Pak oke 48 kalau 48 jadi kan koreksi fiskal positif ada sesuatu yang membuat PPH terhutang meningkat positif maka cek aja dari informasi disini nah ini dari sini informasi yang ada mana yang berbeda aturannya antara pajak dan akutansi intinya kayak gitu nah ketemu cuma satu aja yang F nah kira-kira kamu ke ke BW itu keraganya dimana untuk menentukan mana yang positif gitu mungkin terkait yang tadi Pak yang akutansi sama yang pajak jadinya kan tulisannya beban administrasi nanti takutnya saya masukkan ke biayanya yang di awal oke ya bahwanya kalau kalau akutansi kan satu sampai dengan nomor tiga saja sampai nomor tiga itu akutansi jadi tidak bicara koreksi-koreksian ya ikutin aja pokoknya seperti itu nah nomor apa atur akutansi maksudnya cuma jadi nomor satu dan tiga itu kita bicara akutansi tinggal akutansinya disesuaikan masuk baris yang mana yang ini yang ini yang ini seterusnya gitu nah nomor empat dimana sesuai dengan aturan pajak nomor empat itu khusus untuk final dan bukan atur pajak nomor empat nomor lima bagian fisikal positif berarti mana biaya kegambangannya ya yang biasanya jadi nomor lima adalah biaya-biaya yang gak boleh dikurangkan kayak gitu aja udah salah satunya adalah carilah biaya-biaya yang gak boleh dikurangkan menurut aturan pajak yang itu yang biasa tuh kalau HP diakutansikan HP yang dipakai oleh kanu ya oleh karyawan atau manajer itu kan menurut akutansi bisa dibebankan semuanya penyusutannya kalau dalam pajak tidak cuma 20% nah ya kayak gitu penyusutan fisikal positif baik pak makasih oke silahkan ada lagi yang lain saya tunjukkan dulu kebanyanya ini biar kalian bisa foto atau screenshot atau apapun itu saya gak tau kalau merekam apa gak kalau merekam sih bisa diputar ulang tapi kalau gak berarti kan ya harus diingat-ingat ada lagi silahkan sekarang jam 12.10 ya saya untuk edisi terakhir ini tidak berik sholat dulu karena waktunya mepet oke yang belum kita bahas yang mana berarti ini kelas 48 ya ini kan soalannya oke ada pertanyaan yang berikutnya sebenarnya ya pertanyaan berikutnya itu apa sih pertanyaannya suruh menghitung ini ya suruh menghitung angsurannya ya angsuran-angsuran pada berikutnya nah kalau untuk menghitung angsuran-angsuran pada berikutnya untuk kasus ini menjadi agak rumit kenapa? karena gini kalau angsuran-angsuran pacak berikutnya kan dimulai dari oke kita ngerti angsuran pacak berikutnya dimulai dari penghasilan itu fiskal yang tahun pacak 2020 misalkan itu berarti kita lihat penghasilan itu fiskal tahun lalu 17 ini 17 apa namanya sebentar 17.650 dikurangi yang tidak teratur tidak teratur nah tidak teratur kompresor berarti dikurangi dengan 20 juta tetapi gini nanti nanti apa namanya jumlah peredaran brutonya itu berubah enggak 50 miliar ini yang yang menjadi agak sulit jadi saya tidak menganjurkan untuk mengerjakan berapa angsuran PPH pasal 25 untuk soal ini karena menjadi rumit karena angsurannya ini berubah nih apa namanya bukan angsurannya penghasilan berikutnya enggak 50 miliar nanti kalian soal disini informasinya kurang begitu cukup untuk mengerjakan angsuran PPH pasal 25 tahun pacak berikut jadi apikan aja soal yang terakhir gitu ya angsurannya enggak usah PPH yang belum dibahas ya kalau tahun lalu nanti ini aja saya tunjukkan aja ininya jawaban untuk ini yang apa namanya yang ini yang ini kan ini aja kalau takutnya kalian perlu konfirmasi yang benar seperti ini ini adalah isi 17.1 strip 1 untuk untuk UAS tahun 2019 ini APK yang ini yang 32 33 ini APK ini saya menghitung sendiri ini jawabannya yang seperti ini kalian silahkan kalian simpan nah terus aja misi ini yang isi ini ya misi ini itu berasal dari sebuah kertas kerja di sebelumnya nah ini saya yakin kalian sudah mengerjakannya atau ada teman yang sudah mengerjakan sudah mengerjakan kemudian saya cek apakah jumlah penghasilan itu fiskalnya adalah 16.624.000 bagi yang sudah mengerjakan atau yang punya pekerjaan teman yang lain sama apa enggak silahkan dikonfirmasi penghasilan itu fiskal untuk UAS tahun lalu adalah 16.624.000 ada yang sama sorry 16.624.000 tidak semua tidak ada yang sama angkanya sampai ini untuk 16.624.000 sama Pak sama Pak oke baik kalau nanti tinggal kalian tapi yang kayak gini kan kalian sudah angkanya sudah sama insya Allah tinggal memasukkannya nanti kalian sendiri saya tidak bahas di kelas itu adalah seperti ini mudah-mudahan sudah sama kalau tidak sama nanti kan kalian masih punya kesempatan di WA grup kelas untuk apa namanya menanyakan Pak angkanya dari mana ya biar nanti di kelas ini kita bicara yang lain dulu mari kita lihat soal tahun lalu mana-mana yang belum dikerjakan ya sudah ya sudah semua nih paling penyesupan penyesupan belum dikerjakan ya kemarin ya yang kita bahas yang soal yang ini nggak perlu kita bahas lah ya yang ini juga sudah ada jawabannya tentu saja ini penyederhanaan ya kemarin ada yang nanya konstruksi apa konstruksi dalam pengerjaan ya nggak kita bicaranya sangat simpel sekali ini bangunan kita bicara aset ketika sudah di bangunan itu harga perolehannya adalah 800 juta disusutkannya adalah pada 25 Juli kita berbicara sangat simpel sekali tidak tidak terlalu detail jawabannya adalah untuk itu benar untuk kelas ini yang sudah bahas apa nggak ini jawabannya ini tapi nanti kalau kalian bingung konfirmasinya pak kenapa kayak gini ya silahkan kalau ada yang mau dikonfirmasikan ini apalagi yang belum ya kelas kalian ya oke sambil saya cek lagi yang perlu ini sudah jadi penyusutan ini sudah di apa namanya hitung koreksi apa namanya kompensasi kerugian sudah semua berarti kemudian nah sudah berarti sudah secara teori seluruh materi untuk kelas 48 sudah saya berikan oke jadi saya beri kesempatan sekitar 5 menit mungkin kalau ada yang mau dikonfirmasikan tentang seluruh materi dari apa namanya PPH Badan silahkan apapun itu dari subjek pajak sampai dengan yang manapun dari PPH final dan sebagainya PPH final 4A2 PPH final PP23 kemudian yang bukan objek pajak kemudian apalagi caranya tentari kemudian kompensasi kerugian kemudian kemudian dari pajak jadi soal yang terakhir ini memang cukup meramu beberapa hal kalian ulang lagi ya kerugiannya bapak boleh nanya tentang soal uas gak ya silahkan oh uas yang akan akan diujikan maksudnya apakah ada pilihan berganda pak atau kayak kemarin UTS semuanya isian isian ya ada tapi kayaknya gak banyak jadi kalian tetap dituntutnya 10 kayaknya 10 jadi ada berganda 10 yang lainnya itu UTS oke baik tentang ujian tentang ujian materinya adalah materi yang ini sesuai RPS dan kalau di slide saya itu yang saya tandain next to know tidak keluar karena itu tidak bahasan yang bukan yang inti gitu jadi sesuai RPS saja jadi kalau kalian belajar soal-soal entah dari mana entah dari planet bumi planet Mars planet Venus dan sebagainya ada hal yang ternyata bukan cakupan pembelajaran kita ya berarti kalau mau hemat ya tidak usah dipelajari gitu ya kalau mau hemat ya kalau mau pengamahaman apa pengingin meningkatkan pengamahaman silahkan tetapi kemengengan besar tidak diujikan kalau tidak sesuai dengan RPS atau cakupan bahasan yang kita bahas di kelas kalau di kelas mungkin kelas yang saya ajar ya cukup lihat dari RPS plus materi-materi saya aja itulah berarti yang maksimal seperti itu kalau yang nice to know baik tidak tidak diujikan seperti itu bentuknya apa bentuknya untuk kali ini ada UTS untuk ada ada pelanggananya untuk mengadopsi keinginan beberapa orang dari teman kalian yaitu pelangganya itu bisa mudah bisa mematikan karena kalau salah jadi 0 kalau benar nilai 1 tapi tidak banyak soalnya jadi rata-rata adalah mirip-mirip dengan UTS tapi kayaknya bayangan saya kayaknya lebih mudah kayaknya gitu seperti itu tapi kita kalian belajar yang cukup mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi mungkin kalau bisa saya jawab saya jawab maksudnya tentang UAS-nya kalau memang itu hal yang ngeraisnya tidak saya jawab tapi mungkin takut saya terlewat ada yang mesti saya sampaikan silahkan tanya apa tentang UAS waktunya waktunya 2,5 jam oke silahkan kita perlu ngapalin yang kelompok 1,2,3,4 itu enggak Pak atau nanti bakal dijelasin di soal dia masuk kelompok berapa gitu kamu kelas 4,25 bukan iya oh iya 4,25 pasti kayak gitu ya jadi enggak perlu ngapalin enggak perlu ngapalin jadi dan kalau ngapalin kalian kan sudah ada kan open book tapi enggak perlu ngapalin pasti di soal diketahui diketahui bahwa ini kelompok sekian tapi kalau kalian paham itu bukan misalnya kalau misalkan suatu aset yaitu alat kikir loh kalian mikir cari alat kikir di lombor ini enggak mungkin lah ya jadi alat kikir masuk kelompok sekian itu diketahui di soal jadi kalian enggak perlu ngapalin yang kayak gitu-gitu yang perlu yang saya sarankan adalah kalian itu memahami dengan cepat kelompok 1 itu 4 kelompok 2 itu 8 kelompok 3 itu 16 kelompok 4 itu 20 itu kalau kalian paham itu dengan cepat itu lebih mudah kalian apa namanya mengerjakan soal tanpa harus buka-buka ini buka-buka file buku dan sebagainya yang yang membuat kalian lama open book itu jangan kalian bersantai-santai open book itu kalian inilah kalian anggap itu cross book open book dianggap cross book kalian memperlakukan diri kalian gitu jadi jangan jangan benar-benar kosong ada lagi silahkan pak mengapa izin bertanya ya silahkan misalkan ada kalau disini kan kalau penyusutan itu terkait dengan harta berwujud di kita untuk kegiatan 3M dan awal kalau mau HGB HGU atau hak pakai sedangkan kalau amortisasi kan buat harta tidak berwujud dan perpanjangan dari HGB HGU dan hak pakai nah kalau misal ada perusahaan dia bukan PKP terus dia itu menyiwa ruangan dan di mal buat kegiatan usahanya nah itu apa bisa dikurangkan dan itu tuh melalui amortisasi atau penyusutan atau bagaimana ya terima kasih sebelumnya pak oke kalau menyiwa ruangan terus saja kan dia gak punya gak punya aset ya kan kalau menyewa ruangan itu gak punya aset kalau gak punya aset berarti gak perlu melakukan apapun gitu gak perlu gak perlu menyusutkan ataupun mengamortisasi itu satu ya yang kedua ini tadi cerita PPN atau cerita apanya ya saya coba jadi ulang jadi EKP itu menyewa buat ruangan buat kegiatan usahanya 3M dalam rangka 3M bukan masalah bahwa kita bayar PPN bukan ya bukan oke cukup bahwa bisa di silahkan nah PPN yang dipungut oleh pemilik gedung kepada PT itu tuh bisa dikurangkan atau tidak oh ya kalau PPN udah pernah kita bahas di soal itu yang money changer itu kalau bukan PKP di money changer ya di cek lagi kemarin pembahasan saya jadi di UAS tahun lalu jadi PPN pertama gini kalau kita nyewa ruangan nyewa ruangan gitu ya itu kan kita gak punya aset gak punya aset berarti gak perlu kita menyusutkan apa namanya menyusutkan itu ya jadi itu biaya itu langsung di langsung dikurangkan gitu ya oke kemudian PPNnya ini PPNnya PPNnya gimana apakah boleh dikurangkan kalau bukan PKP berarti boleh kenapa selama ruangan itu memang digunakan untuk memang terkait dengan cara dia memperoleh perhasilan 3M lah berarti boleh dikurangkan kalau ternyata punya ruangan tapi bukan untuk memperoleh perhasilan berarti gak boleh menjadi pengurangan berarti kayak gini berarti biaya sewanya biaya sewanya itu sebesar misalkan biaya sewanya sebesar 10 juta plus PPN 1 berarti 11 juta maka 11 juta boleh dikurangkan pada tahun tersebut nah tapi memang kemudian bagaimana kalau sewanya untuk 10 juta 5 tahun kita belum bahas jauh itu kita biasanya pakainya adalah ya itu proporsional jadi tahun ini kan cuma berapa beban sewanya cuma sesuai dengan kalau 1 per 5 nya tapi itu bukan penyusutan itu namanya biaya sewa yang proporsional karena untuk misalnya sebut 5 tahun maka setahun cuma sekian cuma sekian itu saja yang boleh dikurangkan di tahun tersebut sama dengan akutansi berarti ya sama dengan akutansi apa biaya sewanya di tahun ini 5 atau 10 ya itu sesuai dengan nyewa untuk berapa tahun tinggal PPN-nya saja PPN-nya itu boleh dikurangkan jika itu terkait dengan upaya dia memperoleh penghasilan kalau nyewa gedung untuk dia berusaha ya boleh berlatih gitu itu ya berarti Pak kalau misal di ABC-nya adanya yang dapat dikurangkan itu pilihannya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dikurangkan melalui penyusutan dan dapat dikurangkan melalui amortisasi kan berarti itu harusnya pakai alokasi per tahun kan Pak terus itu memilih jawabannya yang benar ini sebenarnya soal nomor berapa sih tahun berapa kayaknya pernah kita bahas bukan sih belum Pak 2017 2018 soal nomor 12 oh 2017 saya lihat dulu soalnya kalau kelamaan biasanya kehilangan konteks tapi itu masih masih oke sih sebentar ya sebentar wah kayaknya gak saya copy ada yang mau share screen kalau gak ada kalau gak ada ini kalau gak ada gak ada informasi bahwa itu sewa untuk berapa tahun ya kalau tidak ada informasi untuk sewa berapa tahun ya itu maka itu langsung dibebankan sekaligus gak ada kan buat sewa berapa tahun kan tidak ada Pak tidak ada berarti sekaligus dianggapnya setahun semoga sih Pak ya sama-sama itu yang restoran bukan sih kayaknya ya bukan juga 2017 itu oh bukan money changer juga Pak sama sekali soal kasus iya soal kasus 2019 ya berarti itu boleh dikurangkan selesai gitu gak pakai penyusutan iya kan kayak gitu jawabannya kayak gitu oke ternyata yang soal isi manager itu sebenarnya terinspirasi dari seorang pelan ganda yang tahun-tahun yang dulu itu berarti ada lagi silahkan baik kalau gak ada jadi begini teman-teman semua ini adalah pertemuan terakhir kelas 48 peluang saya untuk mengajarkan lagi itu sangat kecil untuk kelas 48 pertama gini saya akan mendoakan dan sangat berharap sekali kalian akan lulus di semester ini dan semester berikutnya dan sampai lulus PKN Maka kalian akan masuk ke semester 5 yang terdekat semester 5 itu adalah matakulahnya itu yang terkait dengan pajak itu tidak ada gitu ya setelah ini saya kemudian insaf kembali ke dunia akuntansi gitu ya nanti saya belum memikirkan kembali ya saya masih senang di dunia pajak belum pengen hijrah kembali ke akuntansi gitu kompetensi saya masih di pajak jadi kemudian semester 5 kalian tidak saya ajar semester 6 ada kemungkinan satu matakuliah yaitu tentang pendidikan etika dan anti korupsi itu saya memang pemilik sertifikat penyeluh anti korupsi gitu ya tapi juga kemungkinannya kecil bisa jadi kalian tidak saya ajar di situ maka kalian adalah ini adalah pertemuan terakhir saya dengan kalian maka di pertemuan terakhir ini saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk memberikan sedikit beberapa kalimat karena kesempatan saya sudah tidak ada lagi untuk kelas kalian di kelas yang tata muka ada sebagai dosen hanya sekarang kemungkinan saya ngobrol dengan kalian habis ini kalian dapat sendirilah ya kelas kelas yang bagus dosen-dosen yang bagus pengalaman-pengalaman yang lebih baik pengalaman-pengalaman yang mengayakan kalian kalian harus ketemuan dosen yang lain dosen yang banyak pengalamannya banyak kenapa? karena kalian perlu berkali yang cukup untuk hidup kalian saya cuma pesan saya kemarin ngobrol dengan kelas 425 karena mereka adalah bimbangan akademik saya saya sampaikan kepada teman-teman 425 bahwa kita kita adalah hal kesempurna hal kesempurna yang diberi Tuhan kesempurnaan kita adalah mahakarya masterpiece atau ya mahakarya Tuhan dan kita itu istimewa tetapi kita sekarang masih ibaratnya kalau kemarin saya cekan patung David kita itu masih dalam wujud batu kualam yang belum dipaham tapi sebenarnya kita adalah mahakarya yang kalau sudah jadi jadilah seperti patung David yang diciptakan dipahat oleh Michelangelo ya yang perlu kita lakukan adalah kita mengecahkan kendala-kendala yang ada di diri kita ya kita itu batu kualam yang belum jadi maka yang perlu kita lakukan adalah membuang hal-hal yang menghalangi kita menjadi istimewa apa itu kalau batu kualam jadinya patung David maka Michelangelo itu memahat membuang hal-hal yang bukan patung David dibuang pinggirannya dibuang jadilah patung David sebuah mahakarya maka kalian yang perlu kita lakukan agar menjadi sebuah mahakarya adalah kita buang pikiran-pikiran negatif persepsi negatif kepada orang lain kalian yang akan berbicara di depan adik-adik kelas kalian mahasiswa kalian dan kalian yang akan banyak orang meniru tinggal lalu kalian maka tolong persiapan dari kalian mental kalian menjadi seorang juara juara itu macam-macam menjadi orang yang 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 kuat yang orang akan mengikuti kalian terlepas apapun masalah kalian tidak relevan itu kalian sekarang sedang kekurangan kalian mungkin sedang sakit orang tua kalian mungkin sedang kesulitan sama semua kita sedang mengalami tetapi yakinlah itu adalah jalan kalian untuk kesukses ini adalah jalan kalian untuk menuju kesuksesan bukan menuju jurang kalau kalian menganggap ini jalan menuju kesuksesan itu lebih gampang kalian mungkin harus bergadang untuk belajar kalian mungkin ujian itu mati lampu tiba-tiba kalian mungkin kecewa karena beberapa kali kalian harus ikut ujian pengganti yang mungkin kalian merasa ini bukan salah saya tapi sudah lah tidak apa-apa itu yang harus kalian jalani seperti itu dan jangan pernah berperasangka buruk kepada Tuhan jangan pernah berperasangka buruk kepada Tuhan karena Tuhan berfirman bahwa aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku maka kalau kalian berperasangka buruk pada Tuhan dengan cara seperti ini saya tidak mampu kalau kalian berperasangka buruk kepada Tuhan bahwa diri kalian tidak mampu itu sama dengan kalian berperasangka kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak memberikan kalian kapasitas itu berperasangka buruk maka beneran terjadi gitu ya maka yang perlu kalian lakukan adalah berperasangka baik kepada Tuhan yaitu dengan cara berperasangka baik bahwa kita itu mampu kalau kita mampu maka aku adalah seperti perasangka kalian maka kalian pun adalah seperti perasangka kalian yaitu kalian mampu kalian pinter kalian orang yang sukses kalian yang orang berhasil itu pesan saya saya ngomong kayak gini kenapa karena dulu tidak ada yang mengingatkan diri saya saya ingin kalian ada yang mengingatkan dari sekarang bahwa kalian itu orang yang diciptakan sempurna kapasitasnya sama maka pulang untuk suksesnya sama maka kalian berhak untuk sukses berhak untuk kaya berhak untuk mendapatkan kebaikan kebaikan berhak untuk menjadi apapun yang kalian inginkan ya tinggi sekali pak ya kelihatannya tinggi tapi memang harus style seperti itu jangan stylenya style rendah style tinggi ya kalau kalian stylenya tinggi maka kalian akan mendapatkan itu tapi kalau stylenya kecil rendah ya udah sampai situ aja oke baik ini pertemuan terakhir saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik atau ada kekurangan-kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja di WA dan sekarang lebih-lebih karena saya sering ngomong ya kalau orang sering ngomong pasti sering keliru ucap dan saya mohon maaf dan saya pesan untuk ujian akhir ini kalian mulai dengan hal-hal kebaikan di sekitar kalian kalian minta maaf dan urat kalian kalian selesaikan hal-hal yang mengganggu pikiran kalian sehingga untuk UAS itu kalian long enak gitu ya tidak ada beban dan nanti kita berhubung sama ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan kesehatan kelancaran dimudahkan belajarnya kemudian dimudahkan kalian paham untuk seluruh mata kuliah mata kuliah perbajakan 2 AKM dan semuanya pokoknya mata kuliah yang menurut kalian sulit ataupun menurut kalian mudah tidak peduli semuanya mudah dan mudah memahami dan kalian mengerjakan dengan baik kemudian kalian mendapatkan nilai yang terbaik juga kemudian lulus di semester ini dengan nilai yang baik juga yang terbaik kemudian mengikuti semester berikutnya lulus dari PKS TAN dan mendapatkan tempat pekerjaan yang terbaik juga yang dengan itu kalian bisa berkontribusi buat negeri ini buat agama ini buat keluarga kalian ya buat orang tua kalian yang telah memberikan kalian kesempatan dan memberikan dukungan luar biasa kepada kalian yang telah orang ibu kalian yang telah melahirkan kalian dan orang-orang yang berjasa kepada kalian ya dan mari berdoa menurut agama dan kebutuhan kita masing-masing semoga apa yang saya sampaikan tadi apa yang saya inginkan tadi terwujud dengan lancar dan mudah berdoa menurut agama kita masing-masing dipersilahkan alhamdulillah amin amin semoga doa kita semua digaburkan dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan sukses selalu mohon maaf salam buat orang tua kalian dari Depok saya sangat mendukung kesuksesan kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih